Terima kasih Dan semoga ini berkurang ya tawarannya sih Jangan sampai, kalau jangan berkurang jangan sampai Dan selanjutnya pemirsa ini hanya dalam 2 jam 300 rumah di jalan Simpruk Golf 2 ke Bayoran Lama Jakarta Selatan Ludes terbakar Ada korban jiwa maupun luka namun seorang meninggal dunia karena shock Nah lantas apa sebab kebakaran itu? Berikut pemirsa liputannya Kebakaran hebat melanda ratusan rumah di permukiman padat penduduk Di jalan Simpruk Golf 2 ke Bayoran Lama Jakarta Selatan Minggu Siang Api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah Kencangnya tiupan angin membuat kobaran api kian besar Api juga cepat merembet ke rumah warga lain Lantaran banyak bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan seng Warga yang panik ramai-ramai melarikan diri Sembari menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka Bukan cuma rumah Api juga menghanguskan bangunan sekolah, posyandu, dan musholat Dalam 2 jam ada sekira 300 rumah Ludes terbakar Warga sekitar awalnya berupaya sendiri memadamkan api Tapi si jago merah terlanjur membesar Akhirnya, suku dinas penanggulangan dan penyelamatan Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi Sebanyak 25 unit mobil damkar dan 110 personel dikerahkan untuk mengendalikan api Jarak antar rumah yang dempet dan sulitnya sumber air jadi kendala pemadaman Akses menuju permukiman yang sempit juga menyulitkan petugas Dan menghambat mobil pemadam mencapai lokasi Setelah lebih dari 2 jam, si jago merah sukses dipadamkan Tim pemadam lantas mendinginkan lokasi kebakaran Akibat kebakaran ini, 120 kepala keluarga dan 600 jiwa harus kehilangan tempat tinggal Didak sosial setempat dilaporkan akan membangun posko pengungsian sementara Dan menyalurkan bantuan untuk para korban Dan dua tenda langsung sore hari ini Termasuk pengiriman bahan, natura dan bantuan Selimut juga sudah dikirim Dan yang lain-lainnya menyusul Titik api disebut berasal dari lantai dua rumah yang ditempati warga bernama Sambio Kebakaran diduga terjadi karena hubungan pendek arus listrik atau korsleting Tak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini Namun seorang warga meninggal dunia karena mengalami shock dan kelelahan Sementara kerugian diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah Demik laporan Rizky Falupi dari Jakarta